Halo netizen yang budiman selamat datang lagi di channel Cherry ID dengan gue alat sebagai host kalian kali ini ya udah cukup lama gue nggak upload video dan sekarang gue sedang mencoba membuat konten baru yaitu gua akan memberikan lima rekomendasi barang ke kalian dan kali ini gua akan memberikan lima rekomendasi keyboard mechanical 500 ribuan versi gua di tahun 2019 tapi sebelum itu bagi kalian yang baru datang di channel ini gua akan perkenalkan dulu ini adalah channel Cherry ID dimana di channel ini membahas tentang perkembangan dunia teknologi kegiatan produk fit produktivitas hari-hari dan masih banyak konten marik menarik lainnya so bagi kalian yang suka dengan konten seperti itu klik tombol subscribe-nya di bawah dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru Cherry ID so tanpa berlama-lama ayo kita masuk ke rekomendasi yang pertama Oke yang pertama ada dari brand Digital Alliance yaitu Meka 5 ya kalau nggak salah itu namanya keyboard ini merupakan keyboard bertipe TKL menggunakan switch dari otemu dan tentunya sudah RGB alasan gue masukin keyboard ini karena keyboard ini merupakan versi upgrade dari keyboard sebelumnya yaitu da 2.7 RGB kalau nggak salah ya desainnya enggak norak mode RGB yang banyak switch-nya pun dari otemu ya yang sudah terbukti kualitasnya untuk keyboard dengan harga 500 ribuan tersedia pula media button seperti tombol pause atau stop volume Scroll yang mirip-mirip sama keyboard yang logitech atau Corsair ya kabelnya pun mudah untuk dicabut jadi bisa kita pindah-pindahin dengan instan dengan harga 590 ribuan kalian udah bisa dapetin keyboard ini dan siap untuk kalian gunakan selanjutnya ada dari brand Sades yaitu Sades Trisus ya itu ngebutnya gitu nggak sih keyboard ini sebenarnya udah ada sejak cukup lama ya tapi keyboard ini masih worth it di tahun 2019 dikarenakan keyboard ini memiliki desain yang mirip-mirip sama salah satu keyboard dari brand ular ijo bertiba full-size yang artinya keyboard ini ada numpadnya mode pencahayaannya juga cukup banyak ya buat kalian yang mau tahu spesifikasi lebih lanjut kalian tungguin aja karena aku belum dapat barangnya atau cekat yang di atas agar video ini tidak terlalu makan banyak durasi selanjutnya ada dari pendatang baru nih yaitu Techwar Phantom RGB keyboard ini memiliki dua pilihan tipe ada yang TKL ada juga yang full-size apa yang kita bayar udah sangat cukup dengan apa yang kita dapatkan untuk keyboard ini desain yang berkesan profesional banyak mode RGB nya dan masih banyak fitur menarik yang ada pada keyboard ini Oh iya buat review lebih lanjut kalian tunggu aja semoga gua cepet dapat barangnya ya rexus legioner MX8 Oke sebenarnya keyboard ini udah gua pernah review ya kalian bisa cekat di atas sedikit review aja keyboard ini bertipe TKL udah RGB juga dengan 12 mode pencahayaan ya dan juga menggunakan optical switch buat review lebih lanjut kalian bisa tonton video gua linknya ada di deskripsi inbox di bawah yang terakhir merupakan dari pendatang baru juga nih yaitu dari brand DAREU EK87 merupakan keyboard yang seperti tipe TKL yang menggunakan switch buatan dari W2 sendiri yang pastinya memiliki file yang menjadi khasnya tersendiri ya mode pencahayaan pun juga udah cukup banyak untuk keyboard dengan harga 500 ribuan untuk reviewnya kalian tunggu aja semoga barangnya bisa gua dapetin dengan cepat ya agar gua bisa berikan pengalaman menggunakan keyboard ini ke kalian atau kalian yang sudah punya keyboardnya kalian bisa ceritakan pengalaman kalian Bagaimana experience kalian menggunakan keyboard ini di kolom komentar di bawah so itu aja lima rekomendasi keyboard mechanical 500 ribuan versi gua untuk kedepannya channel Ceri ID juga akan mengandalkan konten-konten baru yang pastinya menarik dan juga informatif jika kalian suka dengan konten seperti tadi Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dan info konten terbaru yang gua maksud barusan follow juga sosial media gua buat lo yang pengen kenalan sama gua linknya ada di deskripsi seperti biasa gua cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan bye bye sub indo by broth3rmax